Semoga kita makin hari makin hening di hadirat Tuhan Semoga baik adanya, sehat, dan bahagia Mari bersama dengan cuap-cuap kawan, kater awam, kita membaca bacaan hari ini Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain Sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini Serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Surulah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Merta, Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Setelah mendengarkan sabda Tuhan Mari Bapak dan Ibu, Kakak dan Adik, Saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua Mendengarkan rendungan yang diambil dari Homili Romo, RD Victorius, Rudi Artono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius Bapak, Ibu, teman-teman, Saudara-saudara dan terkasih Juga opa, oma yang ada di rumah masing-masing Ketika kita boleh merenungkan bacaan Injil Tentang kisah Martha dan Maria Itu menjadi relevan buat Anda dan saya Khususnya kita yang tinggal di kota besar ini Pertama-tama adalah cara hidup kita Habit Bagaimana pergumulan peristiwa kehidupan kita Senantiasa dibarengi dengan berbagai macam kesibukan-kesibukan yang tidak menentu Kita bisa melihat pagi-pagi Orang sudah bangun tidur untuk bekerja Dan berhadapan dengan kemacetan kiri-kanan Masih pulang lembur untuk hanya sesuap nasi Pergumulan ini terus berjalan Menjadi cara hidup orang-orang kota Yang mencukupi nafkahnya Tapi apakah cukup dengan kesibukan saja? Tidak Di tengah kesibukan itu Anda dan saya Perlu mengembangkan satu kata kunci Ialah sebuah kontemplasi Kontemplasi dari kata latin Kontemplare Yang berarti cara pandang ilahi Begitu Anda dan saya masuk dalam dunia kontemplasi Maka Anda sedang melakukan Apa yang menjadi kehendak Allah Dan bagaimana kita berwawan rasa dengan akrabnya Bahasa rohaninya adalah kita masuk dalam suasana intimasi Inilah yang harus dikembangkan Kisah Marta dengan kesibukan Dengan kisah Maria yang hidupnya penuh kontemplasi Dua hal ini menjadi sebuah kolaborasi Hidup Anda dan saya di tengah perkotaan ini Supaya banyaknya kesibukan Hidup Anda tetap seimbang dalam rohani Di tengah kerohanian Anda dan saya Kita pun perlu berbuah di dalam pelayanan kita Dalam kisah Injil hari ini Marta tidak disalahkan Bagaimana hanya prioritas pada kesempatan ini Ketika Yesus ada, datang, hadir Kita perlu mendengarkan firman-firmannya Perkataan-perkataannya Dan bagaimana disitu kita duduk bersimpuh di kaki Yesus Dan pengalaman ini menjadi sebanyak pengalaman doa Yang tak kunjung putus Kontemplasi lebih dari sekedar hening Begitu masuk pada peristiwa kontemplasi Didahuli dan diawali dengan hening Habis hening masuk ke dalam pengalaman meditasi Habis meditasi naik tingkatnya pada kontemplasi Jadi kontemplasi tanpa meditasi Hampir tidak mungkin Dan ini menjadi sebuah pengalaman rohani hidup Anda dan saya Supaya hidup kita pun seimbang Yang jasmani Maupun yang rohani Mari kita kolaborasi kisah Martha dan Maria ini Menjadi cara hidup Anda dan saya Khususnya orang-orang yang hidup penuh kesibukan Supaya di tengah kesibukan Ia punya makna ilahi Dan di tengah pengalaman rohani Kita juga beramalkasi Bertindak dalam pelayanan-pelayanan kita Poin kedua Belajar dari bacaan pertama Kisah Yunus Anda dan saya selalu diundang Untuk masuk dalam dunia pertobatan Anda dan saya seringkali mengelak Kalau diutus dipakai oleh Tuhan Enggak Tuhan Nggak mau ah Saya ini orang berdosa Aduh Tuhan Saya lagi sibuk Tuhan jangan saya Saya orang berdosa Tuhan aku tidak pantas Banyak alasan-alasan ini Menghindari perutusan-perutusan Tuhan Sekali orang itu wafat secara mendadak Sia-sialah kenyataan hidupnya Tapi begitu orang Melakukan tugas perutusan dengan kerendahan hati Ya Tuhan Saya siap apapun dan kapanpun kau panggil Untuk perutusan Dan untuk itulah Aku dibaptis Menjadi seorang katolik Kalau orang punya kesadaran seperti ini Bagaikan Nabi Yunus Yang awalnya menolak Kemudian dia terlibat dalam pewartaan Pewartaan di kota Niniwe Yang penuh tantangan Ini adalah kota besar Dimana Yunus mewartakan pertobatan Allah Semoga dua kisah ini menjadi inspirasi Bagi Anda dan saya Untuk makin hari Makin hening dihadirat Tuhan Tuhan memberkati Amin Tuhan bersamamu Terima kasih Bapak dan Ibu Kakak dan Adik Saudara-saudara Teman-teman Dan rekan-rekan semua Yang telah ikut serta Membaca bacaan hari ini Sampai jumpa kembali Dengan cuap-cuap kawan Katolik awam Salam sehat Sejahtera Dan bahagia Tuhan memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa desapar Terima kasih Terima kasih.